Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu siap-siap tinggal hitungan hari bantuan tambahan ini akan disalurkan untuk penerima pkh dan bpnt dan terkait jadwal resmi pencairan bantuan bpnt untuk bulan juni tahun 2022 nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para kpm pkh dan bpnt bahwasannya nah jadi pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial di tahun 2022 ini termasuk bantuan bpnt atau bantuan panganon tunai yang diberikan oleh pemerintah sebesar 200.000 rupiah seperti yang kita ketahui bersama untuk bantuan bpnt kemarin itu terbagi menjadi dua pencairan jadi ada yang langsung dicairkan untuk tahap 4 5 dan 6 atau untuk bulan april mei dan bulan juni serta ada juga kpm yang cairnya itu hanya satu bulan saja selanjutnya untuk proses pencairan bpnt alokasi bulan juni akan dilakukan melalui kartu kks jadi untuk proses pencairan bpnt pada bulan juni akan seperti tahun-tahun kemarin yaitu melalui agen ewarong untuk penukaran sembakonya jadi intinya ada kpm yang cair tunai melalui kantor pos dan ada juga kpm bpnt yang sebagian di kantor pos dan sebagian lagi di kartu kks nah seperti yang sudah diinformasikan pemerintah kemensos melalui direktorat penanganan pakir miskin untuk wilayah 2 disampaikan bahwasannya untuk pencairan bpnt di tahap yang keempat dan keenam resmi disalurkan melalui bank himbara maka dari itu semua bank himbara seperti bank BRI, bank BNI, Mandiri, dan bank BTN itu sudah melakukan proses pencairannya untuk proses pencairan jadwal pencairan bpnt atau bantuan sembako di bulan Mei tahun 2022 nah disini yang perlu diketahui oleh para kpm bahwasannya kemarin saat pencairan pengambilan itu harus diperhatikan contohnya seperti kpm yang cairnya langsung 3 bulan sekaligus untuk tahap 4, 5, dan 6 jadi di bulan Juni tahun 2022 ini tidak akan ada lagi pencairan jadi bagi kpm bpnt yang sudah genap menerima pencairan penuh ini harus menunggu untuk tahap yang ke 7 dan seterusnya yaitu pada bulan Juli besok akan tetapi bagi kpm bpnt yang kemarin bantuannya cair sebesar 500 ribu rupiah 200 ribu rupiah untuk bpnt tahap 5 300 ribu rupiah untuk blt minyak goreng maka untuk bantuan bpnt di bulan Juni besok kemungkinan akan ada pencairan lagi jadi intinya bagi kpm bpnt yang masih mendapatkan 1 kali pencairan ini bisa mendapatkan pencairan lagi pada bulan Juni ini akan tetapi untuk kpm bpnt yang sudah menerima bantuan pul untuk tahap yang ke 4, 5, dan 6 maka bantuan bpntnya akan dicairkan lagi pada bulan Juli mendatang atau menunggu pencairan untuk tahap yang ke 7 maka dari itu bagi kpm bpnt yang sudah menerima pencairan secara pul tidak perlu lagi untuk mengecek saldo bantuannya karena bantuan bpnt tahap 7 akan disalurkan pada bulan Juli mendatang nah demikian informasi terkait bocoran jadwal resmi pencairan bpnt di bulan Juni tahun 2022 nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua